Intro Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kepada kalian semua sebuah film yang cukup epic buat kalian simak. Film ini berjudul A Taxi Driver. A Taxi Driver merupakan film yang dibuat berdasarkan kisah nyata dari kehidupan pengembudi taksi yang bernama Kim Sabok yang mengantarkan Jurgen Hin Spitter ke Guangzhou. Kala itu, pemberontakan besar-besaran terjadi di sana yang diperkirakan memakan korban hingga 2000 jiwa. Film yang dibintangi oleh Song Kang Ho, Yu Hei Jin, Ryu Jun Yeol, dan Thomas Krugman ini menjadi film terbaik versi Blue Dragon Film Awards tahun 2017 dan Dae Jong Film Awards 2017. Song Kang Ho juga panen piala aktor terbaik lewat film ini. So, udah penasaran kan? Yaudah, kalau gitu mari kita simak narasi berikut ini. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pengembudi taksi yang sedang berkendara sambil bernyanyi di sepanjang jalan di tahun 1980, tepatnya pada awal musim semi. Kemudian, ia terjebak pada suatu kemacetan yang diakibatkan oleh banyaknya para mahasiswa yang sedang berunjuk rasa. Situasinya mirip-mirip sama kejadian May 98 lah. Oke lanjut. Kemudian, unjuk rasa berlangsung ricoh yang menyebabkan polisi menembakkan gas air mata seketika situasi pun jadi chaos. Supir taksi tersebut bernama Pak Kim. Dan karena situasi sudah kacau, dia pun memutar mobilnya untuk menemukan jalan lain. Di sepanjang jalan, Pak Kim terlihat menggerutu karena situasi ini. Namun, saat sedang berkendara, tiba-tiba seorang demonstran lewat dengan mendadak yang membuat Pak Kim langsung banting setir dan menabrak. Akibat kejadian itu, kaca spion mobil Pak Kim jadi pecah. Pak Kim pun keluar dan memarahi orang itu. Namun, orang itu langsung lari karena mereka sedang dikejar-kejar oleh polisi. Setelah orang itu lari, tiba-tiba seseorang memanggilnya karena rupanya istri orang tersebut sudah akan segera melahirkan dan minta diantarkan ke rumah sakit. Dengan baik hati, Pak Kim pun mengantarkan mereka. Namun, banyak jalan terblokir karena aksi demonstrasi. Sehingga membuat Pak Kim harus berputar-putar. Sesampainya di rumah sakit, orang tersebut rupanya tidak bisa membayar dan beralasan kalau dompetnya hilang. Ya, apa boleh buat? Lagi-lagi, Pak Kim pun harus mengikhlaskan hal itu. Kemudian, Pak Kim pulang. Pak Kim tinggal di daerah pemukiman kumu padat penduduk. Dimana banyak anak-anak kecil bermain bola di jalanan. Persis kayak di Indonesia deh. Oke lanjut. Setibanya di rumah, Pak Kim melihat putrinya sedang tertidur. Kemudian, Pak Kim membangunkannya dan mengajaknya makan bersama. Namun, saat melihat putrinya, ternyata wajah putri Pak Kim terluka. Akibat berkelahi dengan teman bermainnya. Pak Kim pun marah dan langsung mendatangi rumah anak tersebut. Namun, ibu anak itu keluar dan malah balik memarahi Pak Kim. Karena anak ibu itu juga terluka gara-gara putri Pak Kim. Putri Pak Kim bernama Enjung. Selain balik memarahi Pak Kim, ibu itu juga malah menagih uang kontrakan senilai 10.000 won kepada Pak Kim. Karena rupanya, ibu itu adalah pemilik kontrakan. Karena sudah menunggak 4 bulan uang kontrakan, Pak Kim pun jadi tidak enak hati dan meminta maaf. Dan rupanya, Enjung melihat ayahnya sedang dimarahi oleh ibu kontrakan. Kemudian di rumah, Pak Kim menyuruh Enjung untuk tidak melipat sepatunya. Namun, Enjung bilang kalau sepatunya sudah kekecilan. Kemudian, Pak Kim dan putrinya pun makan bersama. Pak Kim rupanya adalah seorang duda. Dan dia hanya tinggal bersama putri sematawayangnya itu. Dan seusai makan, Pak Kim mengobati luka Enjung. Sementara di malam harinya, Pak Kim sedang menghitung uang hasil kerjanya sebagai supir taksi. Sambil mendengarkan radio yang mengatakan situasi darurat militer sedang dilakukan. Dan jam malam pun diberlakukan. Pokoknya, situasinya benar-benar mirip sama kejadian 98, bro. Lanjut. Sementara pada tanggal 19 Mei tahun 1980, di kantor pusat berita Jepang, seorang jurnalis asal Jerman yang bernama Peter sedang berdiskusi membahas situasi perpolitikan yang terjadi di Korea. Dan sikat ceritanya, dia ingin mengunjungi Korea untuk meliput hal ini secara langsung. Dan keesokan harinya, Peter pun langsung terbang ke Korea. Di tempat imigrasi, Peter tidak mengaku kalau dirinya adalah seorang jurnalis. Dia mengaku kalau dia adalah seorang misionaris gereja agar diperbolehkan masuk ke Korea. Akhirnya, Peter pun diperbolehkan masuk. Dan dia langsung menemui teman Koreanya untuk membahas situasi politik Korea yang sedang bergejolak. Terutama di kota Gwangju yang sedang dikunci oleh militer. Karena kota Gwangju sudah dikunci dan tidak ada berita sama sekali dari sana, Peter akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota Gwangju untuk menyelidiki sendiri apa yang terjadi di sana seorang diri. Sementara di tempat lain, kini Pak Kim sedang memperbaiki kaca spion yang kemarin patah di sebuah bengkel. Setelah itu, Pak Kim pergi untuk makan siang di belakang bengkel. Tapi temannya kemudian datang dan mengajak Pak Kim untuk makan di kantin para supir taksi. Rupanya, teman Pak Kim tersebut adalah suami dari ibu pemilik kontrakan. Dia orangnya baik banget, bro. Pak Kim juga mengajukan hutang kepada orang itu untuk bayar uang kontrakan senilai 100 ribu won. Tapi tentu saja tidak dikasih. Kemudian, Pak Kim mendengar obrolan supir taksi lainnya yang mengatakan kalau dirinya mendapat pesanan untuk mengantarkan orang asing pergi ke kota Guangzhou dan akan dibayar sebesar 100 ribu won. Mendengar hal itu, Pak Kim langsung pergi untuk menyerobot penumpang tersebut. Rupanya, orang asing itu adalah Peter. Sebenarnya, Peter sudah menelpon taksi dari perusahaan taksi lain. Tapi, Pak Kim mengakunya kalau dialah orang yang tadi ditelpon. Tak sampai situ saja. Peter juga bertanya apakah dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Pak Kim pun berlagak so tahu saja dan bilang kalau dia tahu semuanya. Akhirnya, Peter pun berangkat menuju Guangzhou bersama dengan Pak Kim. Karena Pak Kim tidak fasi berbahasa Inggris, obrolan mereka pun jadi seringkali salah faham. Taksi pun berjalan dan akhirnya mereka sampai di perbatasan kota Guangzhou. Peter pun segera mengeluarkan kameranya dan merekam semua hal yang ada di Guangzhou. Pak Kim pun bertanya kenapa Peter merekam. Namun, Peter tidak mau menjawab dan menyuruh Pak Kim untuk terus berjalan. Pak Kim yang tidak tahu apa-apa pun menuruti perintah Peter. Rupanya, akses kota Guangzhou sudah di blokade sampai akhirnya mereka dihentikan oleh para tentara yang berjaga di sana dan menyuruhnya putar balik. Pak Kim pun kemudian putar balik. Peter pun jadi bingung kenapa tidak jadi ke Guangzhou. Pak Kim bilang kalau tentara melarang mereka. Namun, Peter terus memaksa untuk pergi ke Guangzhou dan mengancam kalau dia tidak diantar ke Guangzhou, maka Pak Kim tidak akan dapat bayaran. Mendengar hal itu, Pak Kim pun jadi pusing. Dan akhirnya Pak Kim bertanya, sebenarnya ada apa? Kenapa Peter merekam? Namun, Peter bilang kalau it's not your business atau artinya ini bukan urusan Anda. Namun, berhubung Pak Kim tidak terlalu mengerti bahasa Inggris Pak Kim jadi mengira kalau Peter adalah seorang bisnismen. Cuma gara-gara ada kata bisnis. Persis kayak supir taksi di Indonesia kan, bro? Lanjut. Akhirnya, Pak Kim pun mencari jalan lain untuk pergi ke Guangzhou demi uang. Mereka pun melewati desa-desa dan melewati bukit. Ternyata jalan di bukit pun juga sudah diblokir oleh tentara. Akhirnya, Pak Kim merayu salah seorang tentara kalau penumpangnya adalah bisnismen dari Amerika yang ketinggalan dokumen-dokumen penting di Guangzhou. Akhirnya, Pak Kim pun diizinkan untuk masuk ke kota Guangzhou. Militer pun memperingatkan Pak Kim untuk hati-hati karena di sana sedang banyak terjadi kerusuhan. Karena pergi ke kota Guangzhou itu berbahaya, Pak Kim pun meminta Peter untuk membayar terlebih dahulu jika mau diantar ke Guangzhou. Peter pun membayar setengah dan sisanya akan dibayar setelah mereka kembali. Pak Kim pun setuju dan mereka melanjutkan perjalanan menuju Guangzhou. Sesampainya di Guangzhou, situasi kota sudah porak-poranda dan tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok mahasiswa yang menaiki sebuah truk. Peter pun turun kemudian langsung meliput mereka. Para mahasiswa kemudian menanyai Peter, apakah dia seorang reporter? Peter pun mengiakan pertanyaan tersebut. Seketika para mahasiswa senang, akhirnya ada reporter yang meliput mereka. Kemudian Peter naik truk bersama mereka untuk meliput. Sedangkan Pak Kim mengikuti dari belakang dengan taksinya. Namun tiba-tiba Pak Kim memutuskan untuk putar balik karena dia tidak mau mengambil resiko lebih jauh lagi. Akan tetapi saat akan putar balik, Pak Kim melihat nenek-nenek rentak yang minta diantarkan. Awalnya Pak Kim tidak mau ambil pusing. Namun karena iba, dia pun akhirnya kembali dan mengantar nenek tersebut. Rupanya nenek tersebut ingin pergi ke rumah sakit karena mendapat kabar kalau putranya meninggal akibat dipenggal oleh tentara. Di sepanjang perjalanan, si nenek cerita kalau perlakuan tentara saat ini begitu brutal kepada para penduduk di sana. Namun Pak Kim tetap santai saja karena menganggap semua itu hanya rumor. Sesampainya di rumah sakit, Pak Kim pun langsung mengantar sang nenek untuk mencari putranya. Di dalam rumah sakit, banyak pasien luka akibat berkelahian sepertinya. Pokoknya banyak yang bonyok-bonyok gitu. Dan kemudian putra si nenek ketemu yang untungnya tidak kenapa-napa. Di rumah sakit, Pak Kim ternyata kembali bertemu dengan Peter. Karena putra dari nenek itu adalah mahasiswa yang tadi membawa Peter. Peter pun marah kepada Pak Kim karena barang-barang Peter ada yang tertinggal di taksinya. Akibat hal itu, Pak Kim sengaja dituduh mau mencuri barang milik Peter. Dan saat Peter mau membayar setengah sisa ongkosnya lagi, orang-orang di sana dan para supir taksi lainnya pun melarang Peter membayarnya. Dan keributan kecil pun terjadi. Akhirnya, singkat cerita, kini Pak Kim kembali mengantarkan Peter. Namun, salah seorang pemuda mengikutinya karena dia menjadi penerjemah bagi Peter. Dan saat mengisi bensin, rupanya Pak Kim mendapat bensin gratis di sana. Semua itu dilakukan orang-orang di sana karena semua supir taksi di Guangzhou membantu rakyat Guangzhou menolong orang yang terluka untuk dibawa ke rumah sakit. Hal itu membuat Pak Kim jadi kaget. Karena itu artinya, Pak Kim telah ikut terlibat dalam semua permasalahan ini. Kemudian, Pak Kim dan Peter menuju ke sebuah alun-alun di mana terdapat banyak orang-orang melakukan demonstrasi di sana. Karena Pak Kim membawa seorang reporter, semua warga di sana pun memperlakukan Pak Kim dan Peter dengan sangat baik dan bahkan memberikan makanan. Warga di sana sangat menantikan kehadiran reporter karena semua media di sana telah dibredel oleh pemerintah. Kemudian, Peter pun melakukan liputan. Dan di sana, Peter bertemu dengan reporter lokal bernama Choi. Kemudian, reporter Choi mengatakan kepada Peter agar berhati-hati karena semua media di kota Guangzhou sudah dilarang, apalagi media asing. Dan apabila Peter ketahuan, maka dia akan dihabisi. Termasuk semua orang-orang yang membantunya. Pokoknya, situasinya ngeri banget, bro. Bener-bener kayak situasi 98. Eh, udah berapa kali tuh Mimin bilang situasi 98. Oke lanjut. Di atas gedung, Peter menyaksikan betapa brutalnya tentara di sana dalam menghadang barisan para demonstran. Mereka menembaki, memukuli, dan bahkan menghabisi para demonstran dengan kejam. Peter pun merekam itu semua. Kemudian, Peter pun turun untuk meliput lebih dekat lagi. Termasuk Pak Kim yang akhirnya ikut turun dalam situasi chaos tersebut. Pak Kim mencoba memperingatkan Peter untuk pergi dari tempat ini karena terlalu berbahaya. Namun, Peter menolak karena sebagai seorang jurnalis, ini adalah pekerjaannya. Di sisi lain, dengan brutalnya, tentara terus saja menyerbu tanpa memandang pria ataupun wanita. Di saat sedang meliput, aksi Peter rupanya dilihat oleh kepala militer di sana. Yang kemudian menyuruh para anak buahnya untuk menangkapnya. Namun, Peter dan Pak Kim tentu saja kabur. Dan saat ingin kabur, sialnya, taksi Pak Kim mogok dan hampir saja itu membuatnya tertangkap. Namun, beruntung, tiba-tiba taksi dapat dihidupkan dan akhirnya mereka pun lolos. Waktu berlalu, kini malam pun tiba. Pak Kim kemudian mengajak Peter untuk kembali ke Seoul dan Peter pun setuju. Sebelum kembali, mahasiswa yang sedari tadi bersama mereka kemudian memohon kepada Peter untuk menyebarkan berita ini kepada seluruh dunia agar dunia tahu kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah di sana. Kemudian, mahasiswa tersebut pun turun dan sebelum pergi, dia memperkenalkan diri bahwa dia bernama Gu Jesik. Dan sialnya, sesaat setelah Gu Jesik turun, mobil Pak Kim malah kembali mogok. Namun, beruntung, supir taksi yang tadi di rumah sakit lewat dan kemudian menderek mobil Pak Kim menuju ke bengkel. Rupanya, kerusakan mobil Pak Kim terlalu parah dan akan memakan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki mobil Pak Kim. Pak Kim pun jadi kesal karena putri Pak Kim sendirian di rumah. Sementara Pak Kim tidak bisa menelpon karena semua jaringan di kota Guangzhou sudah dipadamkan oleh pemerintah. Pak Kim yang kesal kemudian marah karena semua ini gara-gara Peter dan akhirnya Pak Kim sedikit berkelahi dengan Peter sampai-sampai hidung Pak Kim mimisan. Gu Jesik pun menjelaskan kepada Peter kalau Pak Kim marah gara-gara putrinya sendirian di rumah. Sementara di markas tentara, para pimpinan telah menyelidiki identitas Peter dan mengetahui semuanya kalau dia adalah reporter dari Jerman dan datang ke Guangzhou menaiki sebuah taksi dari Seoul. Dan pada akhirnya Pak Kim dan Peter pun harus menginap semalaman di kota Guangzhou dan mereka menginap di rumah salah satu supir taksi yang tadi membantunya. Di sana Pak Kim dan Peter dijamu dengan baik oleh pemilik rumah. Mereka diajak untuk makan bersama dan saat makan Peter memakan kimchi yang pedas dan dia jadi menggap-megap. Eh menggap-megap apa sih bahasa Indonesia-nya? Ya pokoknya itulah ya. Hal itu membuat semua orang jadi tertawa termasuk Pak Kim yang sedari tadi murung. Setelah itu mereka pun bercandaria. Sedangkan di tempat lain terlihat reporter Choi yang kini sedang mencetak hasil liputannya tadi. Namun saat sedang proses percetakan ketua direktur kantor berita tersebut masuk dan menghentikan itu semua. Sang direktur khawatir jika berita ini sampai terbit maka mereka semua bisa dihabisi oleh pemerintah. Sementara di kediaman supir taksi mereka yang sedang menonton berita malah jadi marah karena semua berita berbohong tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pemerintah menutupi ini semua. Namun Peter berjanji sekembalinya dia ke Jepang dia akan segera menerbitkan berita yang sesungguhnya dan menyebarkan ini semua ke seluruh dunia. Dan tiba-tiba sebuah letusan senjata terdengar dan itu membuat mereka kaget. Dan saat keluar rupanya mereka melihat kantor stasiun TV Gwangju telah terbakar. Salah seorang kemudian memberitahu mereka kalau semua orang kini pergi berkumpul di depan stasiun TV. Pada tanggal 20 Mei 1980 di dekat stasiun TV Gwangju orang-orang berkumpul di sana termasuk Peter yang dengan segera meliput itu semua. Romongan tentara pun lewat di hadapan Peter dan sialnya salah satu tentara menyadari kehadiran reporter asing tersebut. Tentara pun segera berhenti dan mendatangi Peter dan kawan-kawan. Namun karena para tentara itu tidak menggunakan pakaian tentara Peter pun tidak sadar sampai akhirnya Gu Jessic menjadari hal itu dan segera menyuruh Peter dan Pak Kim untuk kabur. Mereka semua pun dikejar dan beruntungnya bisa lolos dan bersembunyi. Namun saat sedang berlari entah lensa atau rol film milik Peter terjatuh. Gu Jessic pun segera menyuruh Peter dan Pak Kim untuk berlari lebih dahulu. Sementara Gu Jessic akan mengambil barang yang terjatuh itu. Dan sialnya saat Gu Jessic mengambil barang tersebut rupanya di sana sudah ada tentara yang menunggunya. Tentara tersebut menanyakan keberadaan reporter tersebut. Namun Gu Jessic tidak mau menjawab. Akhirnya dia pun langsung dihajar oleh tentara itu. Karena tahu kalau Peter dan Pak Kim ada di atas sana tentara itu kemudian berteriak untuk menyerahkan diri saja. Jika Peter mau menyerahkan kamera dan filmnya maka mereka akan dibebaskan termasuk Gu Jessic yang kini sedang mereka tahan. Sementara anak buah tentara tersebut menggeledah tempat. Sang pimpinan tentara menghitung mundur sampai 10 untuk Peter menyerahkan diri. Dan kalau tidak Gu Jessic akan ditembaknya. Awalnya Pak Kim menyuruh Peter untuk menyerah saja. Namun Peter menolak. Dan sebelum ditembak Gu Jessic berbicara dalam bahasa Inggris yang tidak dimengerti oleh para tentara kepada Peter untuk pergi dan tunjukkan semua berita di Guangzhou kepada seluruh dunia. Uh tragis banget di sini bro. Pak Kim dan Peter pun kemudian kabur dan saat berlari Pak Kim terjatuh dan itu menyebabkan mereka berpencar. Dan dalam perlariannya Pak Kim melihat tentara yang sedang menghabisi para tahanan di sebuah lorong sempit. Dan pada akhirnya Pak Kim pun tertangkap dan langsung dihajar dan diinjak-injak. Dan di saat sudah hampir mati karena dihajar oleh tentara beruntung Peter datang dan menolongnya. Pak Kim dan Peter pun kembali kabur. Mereka pun kembali ke rumah supir taksi tadi dan bapak-bapak supir taksi tadi pun langsung menanyakan keberadaan Gu Jessic. Dan dengan tergopo-gopo mereka pun menjawab. Ya kalian tahu lah ya. Kemudian di malam harinya Pak Kim curhat mengenai keluarganya. Pak Kim mengatakan hanya tersisa satu orang putri yang Pak Kim miliki. Dan Pak Kim bertekad untuk terus hidup demi putrinya tersebut. Dan Pak Kim pun menangis. Dan ketika subuh menjelang Pak Kim meninggalkan Peter yang masih terlelap dan mengambil mobilnya untuk pergi. Namun saat akan pergi Pak Kim dihentikan oleh pemilik rumah yang mengatakan kalau kini para tentara sedang mencari taksi dari Seoul yang mana itu adalah taksi Pak Kim. Kemudian bapak pemilik rumah memberikan nomor plat palsu dan peta rute jalan rahasia kepada Pak Kim agar dia bisa keluar dari Gwangju. Tak lupa si bapak juga memberikan sejumlah uang kepada Pak Kim. Pokoknya disini mengharukan banget bro. Pak Kim pun akhirnya pergi menggunakan mobil yang telah ia ganti nomor platnya. Di tengah jalan ia berpapasan dengan militer namun tidak dihentikan karena plat mobil Pak Kim sudah diganti. Dan akhirnya Pak Kim pun berhasil keluar dari Gwangju dan di tengah perjalanan Pak Kim membawa mobilnya servis ke bengkel karena rusak. Pak Kim pun segera menelpon ke Seoul untuk menanyakan kabar putrinya. Sambil menunggu mobilnya jadi Pak Kim mampir ke toko sepatu untuk membelikan putrinya sepatu. karena ia teringat kalau sepatu putrinya sudah kekecilan. Setelah itu Pak Kim pun mampir untuk makan di sebuah warung. Di sana Pak Kim mendengar orang-orang membicarakan soal kota Gwangju yang katanya terdapat banyak pembunuhan oleh tentara. Namun orang di sana juga mengatakan kalau itu dilakukan oleh para perusuh dan banyak tentara juga yang tewas di sana. Dan saat membaca berita di koran Pak Kim sangat kesal karena berita-berita di koran malah memfitnah para warga Gwangju yang bilang kalau mereka adalah perusuh. Setelah makan Pak Kim pun melanjutkan perjalanannya kembali. Namun dalam perjalanan Pak Kim merasa sedih dengan situasi ini dan dia bingung. Dan pada akhirnya Pak Kim memutuskan untuk kembali ke kota Gwangju. Sebelum kembali Pak Kim menelpon putrinya terlebih dahulu untuk mengabarkan karena Pak Kim tahu mungkin ini adalah terakhir kalinya dia bisa berbicara dengan putrinya. Pak Kim kemudian memacu mobilnya dengan begitu cepat dan kembali ke rumah bapak yang tadi. Namun sang istri mengatakan kalau mereka ada di rumah sakit. Pak Kim pun segera pergi ke rumah sakit dan disana ia mendapati banyak korban bergeletakan. Kemudian Pak Kim pun menjumpai Peter dan bapak pemilik rumah sedang menangisi jenazah Gu Jensik yang telah meninggal. Bapak pemilik rumah mengatakan kalau tentara menyeretnya dan membuang jenazahnya ke tengah sawah. Pak Kim pun shock mendengar hal itu. Sementara Peter termenung sendiri di pojok karena tak kuasa melihat kejadian ini. Pak Kim pun mendatangi Peter dan menyemangatinya agar dia kembali meliput semua ini dan mengabarkannya kepada seluruh dunia. Akhirnya Pak Kim dan Peter pun memutuskan untuk kembali meliput semua berita disana bersama-sama. Situasi di kota Guangzhou kini semakin mencekam. Patroli udara ada di mana-mana dan menyebarkan selebaran-selebaran. Sementara di sepanjang jalan banyak korban bergelimpangan. Namun kebrutalan tidak berhenti sampai situ. Para relawan yang sedang membantu kawan mereka pun terus diberondongi oleh peluru para tentara itu. Peter yang menyaksikan hal itu pun terus merekam kejadian itu. Sedangkan Pak Kim sangat terkejut melihat hal itu tepat ada di depan matanya. Bahkan orang yang sudah mengibarkan bendera putih pun tetap diberondong peluru oleh para tentara. Karena tak tahan melihat kekejaman itu Pak Kim bersama dengan para supir taksi lainnya pun mengambil mobilnya dan berencana untuk menolong para korban. Dengan gagah berani Pak Kim dan para supir lainnya menerjang berondongan peluru para tentara demi bisa menolong para korban. Adegan di sini begitu sangat brutal dan mengharukan. Sementara Peter terus meliput tiba-tiba teruk yang tempoh hari digunakan para mahasiswa datang dan menutupi arah datangnya peluru. Seketika para warga yang lain pun datang membantu. Satu persatu korban pun ditolong. Namun para tentara kini mulai menembakkan gas air mata dan kemudian merangsak maju mendatangi para warga dan kembali memberondonginya dengan peluru. Peter tak henti-hentinya merekam semua kebrutalan tersebut. Sementara Pak Kim hanya bisa menangis lemas melihat itu semua. Termasuk Peter yang kemudian ikut menangis. Kemudian reporter Choi menghampiri Peter dan menyuruhnya untuk segera pergi. Karena Peter adalah satu-satunya harapan untuk mereka membongkar semua kebrutalan yang terjadi di kota Guangzhou. Pak Kim dan Peter pun segera kabur mengendarai taksinya. Namun saat kabur suara berondongan peluru tak henti-hentinya berbunyi di belakang mereka. Suara ini membuat hati Pak Kim dan Peter hancur. Namun Pak Kim harus tetap pergi demi perjuangan ini. Sementara tentara kini memblokir semua jalan yang ada. Namun berbekal peta rahasia yang diberikan bapak pemilik rumah Pak Kim pun mencoba terus mencari jalan lain. Namun semua jalan sudah dikepung oleh para tentara. Dan jalan satu-satunya adalah mereka harus melewati penjagaan tentara. Saat berhadapan dengan tentara Pak Kim kembali menggunakan trik yang sama seperti saat pertama kali Pak Kim melewati tentara pada saat masuk dahulu. Namun cara ini tidak berhasil karena tentara sudah diutus untuk mencari taksi dari Sol dan seorang wartawan asing. Pak Kim serta Peter pun diperiksa dan mobil mereka digeledah. Saat digeledah sang sersan tentara menemukan plat nomor asli milik Pak Kim yang menunjukkan kalau itu adalah mobil taksi dari Sol. Akan tetapi sersan tersebut tidak memberitahu kepada kawan-kawannya dan menyuruh Pak Kim untuk segera pergi. Namun tiba-tiba telepon berbunyi yang menyuruh para tentara menghentikan taksi yang ditumpangi oleh orang asing. Seketika Pak Kim pun langsung tancap gas dan menerobos palang pintu. Para tentara pun menembaki mobil Pak Kim dari belakang. Rupanya para tentara mengejar mobil Pak Kim seketika terjadilah aksi kejar-kejaran dan hampir saja Pak Kim dapat tertangkap. Namun beruntung bapak pemilik rumah dan bersama para sopir taksi lainnya datang membantu untuk mengganggu dan menghalangi para tentara. Meskipun begitu mobil taksi tidak sekuat mobil para tentara sehingga para sopir taksi dapat dihabisi satu per satu. Akan tetapi perjuangan para sopir taksi tidak sia-sia akhirnya Pak Kim bisa lolos dari kejaran para tentara. Kini sampailah mereka di bandara dan Peter segera memesan penerbangan ke Jepang. Namun sebelum kembali Peter menaruh semua role filmnya di dalam kaleng biskuit agar tidak mencurigakan. Peter juga meminta nomor Pak Kim karena dia berjanji akan mengganti semua kerugian Pak Kim setelah dia kembali. Kemudian Peter melakukan perpisahan dengan Pak Kim di bandara dan Peter segera kembali terbang ke Jepang. Sementara di rumah putri Pak Kim terus menunggunya di depan rumah sampai akhirnya Pak Kim pun kembali. Pak Kim terkejut putrinya sudah menunggunya di depan rumah. Pak Kim pun segera memeluk putrinya tersebut. Kini Peter pun berhasil menyebarkan berita ini ke seluruh Jerman dan seluruh penjuru dunia. Seusai berhasil menyiarkan berita tersebut Peter kembali ke Korea untuk mencari Tuan Kim. Namun ternyata Peter tidak bisa menemukan Pak Kim karena Pak Kim tidak memberitahu nama aslinya kepada Peter. Nomor telepon yang tempoh hari dia minta pun ternyata nomor telepon palsu. Kemudian kita pun langsung diajak melompati waktu ke 23 tahun kemudian tepatnya di tahun 2003. Terlihat Peter yang kembali ke Korea untuk menerima penghargaan dari pemerintah Korea karena jasanya tersebut. Dalam pidatonya Peter mengatakan kalau dia sangat merindukan teman yang merupakan seorang supir taksi dia adalah Pak Kim. Tidak lupa Peter mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kim atas semua jasa-jasanya tersebut. Sedangkan Pak Kim kini dia masih menjadi supir taksi yang baik hati dan menolong siapapun penumpang yang naik ke dalam taksinya. Ternyata semua pidato Peter dimuat ke dalam koran dan berita tersebut dibaca oleh Pak Kim dan tiba-tiba Pak Kim mendapat penumpang dan film pun berakhir. Dan di akhir film kita diperlihatkan dengan video asli dari Hans Peter. Di dalam video itu Peter mengatakan kalau dirinya sangat ingin kembali bertemu dengan Pak Kim. Namun sampai akhir hayatnya Peter tidak bisa bertemu kembali dengan Pak Kim. Hans Peter kemudian meninggal di tahun 2016. Dan itulah seluruh alur dari sebuah film yang berjudul A Taxi Driver. Sebuah film yang diangkat dari kisah nyata perjuangan rakyat Guangzhou dalam melawan kebrutalan dan juga kisah keberanian dari seorang supir taksi dan seorang reporter. Dari film ini kita bisa belajar bahwa demi kebenaran terkadang kita harus rela mengorbankan apapun. Meskipun taruhannya nyawa sekalipun. Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Kim yang dengan berani memutuskan kembali ke kota Guangzhou padahal dia sudah berhasil lolos dari maut sebelumnya. Semoga dari film ini kita bisa mengambil banyak pelajaran dan hikmah. Sekian pembahasan kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.